Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi disini dengan saya Mas Diki Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial yaitu bagaimana cara membuat aplikasi portable di laptop atau PC kalian Oke tanpa berlama-lama langsung saja Mari kita saksikan tutorialnya setelah pesan-pesan berikut ini ya oke teman-teman jadi kita langsung aja buka di sini sebelumnya karena download dulu aplikasi Cameo ya di laptop atau PC kalian setelah itu kalian install aplikasi Cameo ini teman-teman Nah jika muncul tamat seperti ini kalian klik saja capture and installation dan klik Oke nah ini prosesnya sedang mencari aplikasi apa saja sudah terinstall pada laptop atau PC kita jadi kita harus menunggu am cukup lama-lama ya teman-teman disini saya percepat saja videonya selamat menikmati selamat menikmati jika muncul tampilan seperti ini jangan kalian langsung klik install don't, jangan dulu ya teman-teman, kita langsung saja menginstall aplikasi apa yang ingin kalian jadikan aplikasi portable, disini saya contohkan saya ingin ini saja, Foxy Trader saja saya akan membuat Foxy Trader ini menjadi aplikasi portable caranya kita tinggal menginstall aplikasi Foxy Trader ini seperti biasa nah disini kita install seperti biasa ya teman-teman kita klik next selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika aplikasinya sudah terinstall kena saja klik finish disini kalian bisa langsung ingin menjalankan atau tidak ya, disini saya langsung menjalankan saja klik finish kita pilih note note nah ini adalah aplikasi Foxy Trader ya teman-teman nah jika sudah selesai menginstall aplikasi yang kalian inginkan yang sudah menjadi aplikasi portable kalian langsung saja disini kembali ke sini kalian klik install down lalu tunggu prosesnya hingga selesai ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya dan ini adalah hasil hasil aplikasi yang sudah sukses kita buat atau kita sudah berhasil kita jadikan portable teman-teman di sini kalian bisa langsung saja klik Oke tapi kalau disini saya langsung melihat yang ini yang warna biru nih teman-teman dokumen sekamio apps kita klik dulu kita lihat aplikasinya yang sudah jadi nah ini adalah aplikasinya yang sudah menjadi portable kami meskulia teman kita klik Oke nah untuk membuktikan apakah aplikasi yang kita buat tadi berhasil atau tidak silahkan teman-teman anis talu terlebih dahulu aplikasi yang sudah dijadikan portable tadi ini saya coba delete dulu aplikasinya dan saya uninstall aplikasi Foxy Trader nya saya uninstall ya teman-teman saya uninstall ya sudah ter-uninstall Oke ter-refresh sudah tidak ada ya teman-teman dan langsung kita buka aplikasi portable tadi nah di folder kami website teman-teman kita langsung kita jalan-teman kita klik dua kali dan aplikasinya sudah bisa terbuka tanpa melakukan instalasi terlebih dahulu ada teman-teman kita sudah berhasil membuat aplikasi portablenya Oke setelah kalian membuat aplikasi portable ini ini kalian tinggal copy saja kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian atau ke Facebook ketika kalian ingin menggunakan laptop atau PC PC lain kalian tinggal menggunakan yang aplikasi portablenya ini jadi kalian tanpa melakukan instalasi kalian langsung buka aplikasinya pun bisa teman-teman Oke mungkin sekian dulu tutorial dari saya semoga tutorial yang ini bermanfaat jangan lupa klik like dia kalau suka video ini dislike aja kalau tidak suka dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya Oke saya Mas Niki sampai jumpa di pertemuan selanjutnya saya bermanfaat dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini dulu